Johnny Somali, lagi-lagi bocah tenggil ini bikin perkara. Semenjak dia sudah selesai kasusnya di Jepang, dia ternyata malah bikin perkara lagi di Israel. Wait, Israel? Is this an L moment or a way moment? Hmm... Buat kalian yang belum tahu, Johnny Somali adalah streamer yang hobi bikin rusuh, tapi bikin rusuhnya tuh keterlaluan. Dia tuh nggak kayak senang-senang bareng kayak Kei Senat, atau menjadi bodoh kayak Speed. Tapi dia bikin rusuhnya tuh kayak gini. Perilakunya itu bukan lagi rusuh yang kategori masih bisa diwajarkan, melainkan rusuh yang bahkan sampai membuat dia masuk penjara kayak di Jepang. Setelah dia masuk pengadilan, katanya dia menyesal, dan tidak akan lagi melakukan tindakan yang sama. Tapi seperti pada bocah kematian umumnya, kayak gimana ya bocah-bocah tenggil yang minta maaf, terus pas udah dimaafin kabur, terus tiba-tiba balik lagi kayak, eh bohong, eh gue nggak kayak gitu, eh gue tetap masih ngocol, eh... Apa ya? Tenggil! Tenggil bet, udah gede. Malu sama umur, masih tenggil. Bahkan dia sampai nantangin polisi yang nangkepin dia. Tapi sayangnya, dia pada saat pengen melanjutkan karirnya sebagai streamer, dia udah di-ban dari Kik. Jadi dia tuh udah di-ban di Twitch, platform streaming nomor 1 di dunia, terus di-ban sama Kik, isinya orang-orang yang kena ban sama Twitch, terus dia di-ban juga sama Kik. Bayangin sampai ke-Kik, nge-ban dia berarti kayak kayak, sisa apa lu? Dan akhirnya dia memutuskan untuk ke Rumble. Nah Rumble ini kayak, apa ya? Kayak kalau iceberg itu udah paling-paling bawahnya banget tau nggak sih lu? Dan dia memutuskan untuk melakukan perjalanannya keliling dunia dan ngerusuh ke Israel. Ini buat konteks dulu karena ini isinya lagi sensitif. Di sini poin gue bukan ngebelahin Israel dan atas segala perbuatan pemerintahan Israel. Konteks video ini adalah mengkritisi streamer yang kebetulan lagi ngerusuh ke Israel. Semoga kalian bisa nangkap pesan sederhana tersebut. Kalau nggak bisa ya, ya wajar lu masih gini-gini aja kan hidupnya. Jadi di Israel dia sangat-sangat merusuh, sangat-sangat menggila, dia bahkan sampai ngajak ribut orang-orang di sana. Jangan ngerusuh, jangan ngerusuh, jangan ngerusuh, jangan ngerusuh, jangan ngerusuh. Dan dia juga di jam, apa ya? Di jam tuh bahasa Indonesia apa ya? Didatengin orang terus dijahatin lah. Ya di charge gitu lah tau-tau di gebuk di jalan sama orang random gitu ya, saking ngerusuhnya dia. Dan akhirnya Johnny Somali ngerusuh di situ dan ngerusuhin polisinya sampai akhirnya Johnny Somali ditangkep. Dan yang paling nyebelinnya adalah ketika dia tangkep, dia bilang kalau dia itu US citizen. Ya kalau lu US citizen, lu boleh brengsek gitu. I'm in the sidewalk, I'm in the sidewalk, I'm in the sidewalk, I'm in the sidewalk. Oh, what the f**k? Okay, 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 I'm going, I'm going. Okay, let's go, relax. Abid, Abid. I'm from America, I'm from America. I'm from America, what are you doing? Okay, carry me, I'm going, I'm going. Itulah adalah poin yang selalu gue mention di video dia di mana-mana. Dia itu rasis. Dia itu menggunakan kartu dia sebagai orang Amerika untuk bisa berbuat jahat, berbuat rusuh, berbuat konaran di mana-mana di negara yang mungkin di pandangan dia adalah negara yang di bawah Amerika. Contohnya kayak di Jepang gitu. Menurut dia Jepang itu kalah sama Amerika, jadi Amerika boleh berbuat senonoh di sana. Nah, sekarang dia melakukannya itu di Israel dan masih pakai kartu yang sama kalau dia itu orang Amerika. Karena Amerika bantuin lu, jadi kayak lu jangan ganggu orang Amerika. Maksudnya gitu kali ya? Dan ini adalah video dari sisi lain bagaimana polisi menangkap dia. Dan setelah dia ditangkap dan ternyata dibebaskan, gue juga nggak ngerti kenapa dibebasin ya. Dia bangga-banggain itu di livestream. Tapi setelah itu kisahnya berbeda, karena ternyata setelah dia bangga-bangga itu di livestream, pas malam-malam disamperin polisi, dia kayak kicep gitu. Dan untuk mengklarifikasi itu semua, dia bikin sebuah statement yang menurut gue sangat-sangat, lagi-lagi nggak penting dan nggak jelas. Seperti yang kalian lihat, dia bikin statement yang sangat aneh, dia ngaku kalau dia itu jurnalis. Terus dia datang untuk membawa perdamaian dunia. Perdamaian dunia apa? Dan yang lainnya itu adalah fake news. Gimana lu bilang kalau semua yang ngomongin lu itu fake news? Lu yang rekam sendiri kejadian-kejadian lu, lu sendiri yang ngasih buktinya ke masyarakat. Bukan kita memfabrikasi atau melebai-lebaikan cerita. Juni Somali itu ngelakuin ini di Israel. Kalau nggak salah ya, dan correct me if I'm wrong itu adalah kegiatan di mana dia kayak convert ke Jew. Tapi malamnya dia ngelakuin ini. Yes, dia melakukan keduanya. Dia nggak ngebelain manusia manapun, dia nggak memperjuangkan kedamaian manapun, dia ngomong kayak gitu untuk konten, untuk kebahagiaan dia ngerusuh, untuk dia mendapatkan uang, untuk dia mendapatkan spotlight. Dia udah bener-bener MC sindrom yang di mana dia itu pengen banget dilihat banyak orang, dan dikomentarin banyak orang, dan menjadi topik pembicaraan. And yes, gue sekarang lagi ngomongin dia. So far kabar terakhir, dia gara-gara yang di jam itu, dia masuk rumah sakit, terus dia balik lagi, terus yang dipolisikan, masih belum jelas apakah dia ditangkep atau gimana, tapi belum ada kabar atau update dari live dia sekarang. Ya, it's Johnny Somali. Dan ya, menurut kalian bagaimana komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini, dan kalian mau support gue, kalian bisa klik tombol subscribe yang lagi nyala-nyala di bawah. By the way, Johnny Somali itu pernah ke Bali? Kalau Johnny Somali tiba-tiba nyamperin kotak kalian, apa yang akan kalian lakukan? Tentu gue tidak merekomendasikan kalian untuk melakukan tindakan kriminal, gue sangat merekomendasikan kalian untuk segera hubungi warga setempat dan polisi. Itu aja seputar internet turun episode kali ini, gue Ino Bening pamit undur diri, hati-hati kotak kalian disamperin Johnny Somali, dan untuk kita semua, stay clean and sound.